Tim unit tindak pidana tertentu Polres Tabus Makassar bersama petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan Makassar kembali mendatangi lokasi penyimpanan kosmetik ilegal di salah satu pasar tradisional di Jalan Masjid Raya, Makassar. Petugas BPUM Makassar menyatakan, sebanyak 14 item atau merek kosmetik yang diamankan tidak memiliki izin edar dan beberapa di antaranya pernah diumumkan mengandung bahan berbahaya. Kosmetik ilegal ini mengandung bahan seperti merkuri dan hidrokinot yang dijadikan sebagai pemutih yang dapat menyebabkan kanker jika digunakan dalam waktu yang lama. Kosmetik ini semua tidak memiliki izin edar dari badan kom dan ada beberapa yang sudah dipublic warningkan, artinya sudah pernah diperingatan bahwa kosmetik ini ada yang mengandung bahan berbahaya, dan ada saya lihat beberapa item memang yang sudah mengandung bahan berbahaya dan kemungkinan bisa Pak nanti ditambah pasal 196 kalau memang mau diproses ini. Selain menetapkan tiga tersangka, kepolisian masih menyelidiki asal kosmetik ini. Diperkirakan praktek penjualan kosmetik ilegal sudah dijalankan selama satu tahun. Atas perbuatannya ketika tersangka diancam dengan undang-undang tentang kesehatan, dengan anjaman hukuman 15 tahun penjara.